Bandara di penjuru Amerika Serikat mulai sibuk dengan warga yang ingin berpergian lagi setelah setahun lebih berdiam di rumah selama pandemi. Asosiasi Otomotif Amerika Serikat atau AAA memperkirakan jumlah penumpang pesawat bakal menembus sekitar 3,5 juta orang. Lonjakan jumlah penumpang pesawat terjadi di tengah berbagai keterbatasan maskapai penerbangan yang belum bisa mengimbangi tingginya permintaan. Maskapai seperti American dan Southwest menawarkan insentif bagi awal pesawat untuk bekerja lemburu selama akhir pekan panjang hut kemerdekaan AS 4 Juli. Petugas keamanan bandara dari Badan Keamanan Transportasi TSA juga disibukkan dengan pelanggaran penumpang yang sebagian lupa aturan keamanan. Secara keseluruhan, Asosiasi Otomotif Amerika memperkirakan jumlah warga yang bepergian mencapai 47 juta orang lebih, sekitar 91 persen di antaranya 60 jalur darat. Ini lonjakan tajam dibandingkan di burhut kemerdekaan AS tahun lalu dan bahkan beberapa tahun sebelumnya. Tapi pada saat yang sama, AAA mencatat harga bensin saat ini adalah yang termahal sejak 4 Juli 2014. Seorang pengamat industri energi memberitahu TV ABC alasannya masih terkait kelangkaan SDM di tengah menglihatnya kembali perekonomian. Karena 4 Juli tahun ini jatuh pada hari Minggu, libur nasional hut kemerdekaan AS dirayakan pada Senin sesudahnya. Banyaknya lalu-lalang warga antar negara bagian ini dikhawatirkan bisa memunculkan lonjakan kasus COVID baru di saat praktis seluruh wilayah AS telah mengakhiri pemberlakuan pembatasan sosial. Bahkan pengenaan masker tidak lagi diwajibkan di luar rumah. Dan di tengah kekhawatiran soal varian Delta yang mengganas di negara bagian-negara bagian yang masih minim vaksinasi warganya. Kekhawatiran terhadap varian Delta ini begitu tingginya, sehingga Los Angeles County, wilayah paling padat penduduk di California, bahkan kembali merekomendasikan warga untuk mengenakan masker bila berada di dalam ruangan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.